Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama merapi flasher pastinya Oke kali ini meneruskan video yang kemarin ya ada Xiaomi Redmi 6A dengan posisi perangkat ini terkunci jadi bisa dipastikan mic loadnya tertaut di handphone Xiaomi Redmi 6A dan bisa teman-teman ketahui untuk flashing bisa menggunakan MRT ya tanpa out kali ini bagaimana caranya untuk menghapus akun mic load menggunakan MRT apakah bisa atau tidaknya karena kemarin di tabel MRTK tidak ada untuk perintah hapus akun ya atau riset akun Mi jadi kita akan mencoba otak-atik bagaimana caranya menggunakan MRT untuk menghapus akun mic load pastikan teman-teman Hai mengejarkan handphone Xiaomi dengan Hai status tam ya bukan distri bisa teman-teman lihat di sini ada dua slot SIM berarti kebanyakan kalau dua slot SIM seperti ini itu handphone dari tam ya atau resmi sedangkan untuk satu slot SIM itu biasanya distributor Oke kalau menggunakan cara yang lain itu pakai email pertama bisa teman-teman lihat di video yang kemarin itu email pertama bisa langsung login ke registrasi Xiaomi ya nanti saya sertakan juga di deskripsi Oke lanjut kita akan coba gunakan MRTG nya kita koneksikan MRTG nya Hai MRT dongle nya kita koneksikan dan selanjutnya kita akan menuju ke PC ya setelah ini kita akan flashing menggunakan file csc atau file engineering room dari Xiaomi Redmi 6A atau kaktus ya kita ekstrak dulu kita akan flashing menggunakan file csc atau file engineering room jadi setelah ini kita akan coba flashing Xiaomi Redmi 6A ini menggunakan file csc atau file pabrik file engineering room Hai agar handphone ini masuk ke mode pengembangnya jadi kita akan coba flash handphone ini menggunakan file csc Oke kita matikan dulu handphone nya Hai giliman tenisor lagi Ayo kita coba matikan Hai Oke malah terdeteksi Facebook kita diwajibkan untuk membuka MRT nya jadi saya akan coba saya buka MRT nya dulu saya akan buka VPN nya agar MRT nya terbuka karena kres ya pakai jaringan indihome saya akan coba menggunakan vpn Oke Oke kita buka MRT nya Kemarin 3.72 sekarang kita gunakan 3.73 Ini dalam sehari sudah update ya MRT nya Mantap sekali Sebelum kita buka atau kita klik untuk Xiaomi flashing nya Kita diwajibkan untuk menginstall driver ya Jadi teman-teman disini harus install driver lib USB nya Klik kanan Run as administrator Seperti yang kemarin Jadi harus di install ini dulu Sampai nanti ada keterangan Di device manager nya Jadi disini nanti ada keterangan Podcom terinstall Mediatek Seperti itu Dengan cara menekan tombol volume atas dan bawah bersamaan Jadi Tombol volume atas dan bawah bersamaan Nanti disini ada keterangan Mediatek Baru klik install Seperti itu ya Karena ini sudah saya install Jadi tidak bisa untuk yang kedua kalinya Oke setelah terinstall Cancel Copot lagi Lanjut Baru kita bisa flashing Menggunakan MRT nya Oke kita akan coba flashing sekarang Redmi 6A nya Bright flash Kita akan geser dulu Pilih File CSC dari Redmi 6A File CSC dari Redmi 6A Sudah saya sertakan Ya seperti itu Sekarang kita akan coba koneksikan handphone nya ke PC Kon mati kok angel Ya Yuk Ya sudah masuk Apakah restart Ya restart lagi Kita ulangi lagi Kita klik store sekarang Oke Belum terhubung Kita ulangi lagi Ya Sudah terhubung Sekarang saatnya untuk flashing Menggunakan file CSC dari Redmi 6A Sukses ya Kita tunggu Oke All is done ya Jadi sudah selesai Bisa kita tutup Bisa kita tutup Saya akan disconnect VPN nya Dan kita akan fokus Di handphone nya Setelah ini Tutup Oke Apakah berhasil Untuk file CSC nya Oke Logo Mi tampil Kita tunggu Untuk file CSC Atau file engineering Dari Redmi 6A Seperti apa Bentuknya seperti ini Ya Berbeda dari File Kebanyakan Jadi Ini file CSC Itu seperti ini File pabrik Bilek Ngilangi Kontrasi kok terlalu Rendah ya Oke Tidak masalah Kita cek Untuk Bahasanya kok Seperti ini Langsung cek IMEI saja ya Semoga tidak hilang Oke IMEI masih aman Tapi Kontras atau Keceran atau Tidak bisa Di set ya Setelah kita Masuk ke CSC Atau Engineering Room ini Kita Masuk lagi Ke mode Fastboot ya Karena untuk File CSC ini Karena Bisa untuk Flashing Atau Bisa untuk Menghapus Alamat ya Sama seperti Sudah Unlock Unlock Bootloader Jadi kita akan Matikan Kita masuk ke Posisi Fastboot Posisi Fastboot Mode Tekan Volume bawah Dan power Bersamaan Ya kita hubungkan Sekarang Sekarang kita akan Menuju ke PC lagi Kita panggil Minimal ADB Fastboot Klik Run as Administrator Kita ketikkan Fastboot Device Ya Disini Angka-angka tertentu Berarti sudah bisa Dipastikan Handphone Sudah terhubung Dengan baik Baru kita ketikkan Perintah Fastboot Ires FRP Untuk yang pertama Itu Fastboot Ires FRP Ires Enter Ires FRP Oke Selanjutnya Kita ketikan Perintah Fastboot Ires Persis Ya Ini Miklutnya Disini Fastboot Ires Persis Klik Enter Yes Ini Oke Finish Baru Kita Reboot Fastboot Reboot Ini Masuk Ke CSC Lagi Jadi Masuk Ke File CSC Lagi Setelahnya Kita Bisa Flashing Lagi Menggunakan Room Global Jadi Stepnya Seperti itu Kita Flashing Menggunakan File CSC Setelahnya Kita Bisa Flashing Lagi Menggunakan File Global Yang Tadinya Ketika Miklut Kita Ketikan Perintah Di Facebook Tadi Seperti Itu Ini Harusnya Sudah Bisa Bubble FRP Dan Miklut Untuk Perintahnya Tadi Ires FRP Dan Ires Persis Oke Selanjutnya Kita Matikan Kita Matikan Handphone Kita Cek Lagi IMAG Apakah Hilang Oke IMAG Nyaman Kita Matikan Handphone Kita Buka Lagi MRT Lanjut Lagi Masuk Ke PC Kita Buka MRT Oke Kita Buka MRT 373 Lagi Berulang kali Saya Buka Kok Gagal Terus Ya Sekarang Terbuka Kita Pilih Di Xiaomi Dan Kita Lakukan Flashing Global Ya Kali Ini Kita Klik Red Flash Biar Kelihatan Kita Pilih File Bukan CSC Ya Kali Ini File Global Dari Xiaomi Redmi 6A Kita Buka Xiaomi Redmi 6A File Global 11.0 9.0 Kita Akan Coba Flashing Oke Klik Start Kita Hubungkan Handphone Ke PC Disertai Tombol Volume Atas Dan Bawah Kita Tekan Bersamaan Oke Lanjut Sudah Terhubung Kita Tunggu Oke All is Done Sudah Selesai Kita Tutup Sekarang Kita Akan Fokus Di Handphone Oke Kita Hidupkan Semoga Saja Sudah Tidak Terjebak Akun Mie Malah Mati Ya Kita Tunggu Masih Bisa Hidup Dan Kita Kali Ini Dibantu MRTK Dongle Saja MRT Dongle Handphone Sudah Hidup Lagi MI Android Logo Dan Sudah Berjalan Ya Ini Berarti MIUI 11 Kita Tunggu Oke Handphone Sudah Mulai Masuk Ya Ini Kita Tunggu Apakah Terjebak Miklot Atau Tidak Kita Tunggu Kita Tunggu MIUI 11 Kita Lakukan Pengecekan Apakah FRP Dan Miklot Tertaut Pilih Lokasi Anda Indonesia Mengatur Lokasi Kita Tunggu Kita Coba Hubungkan Ke Jaringan Ya Kalau Memang Tertaut Miklot Seharusnya Ini Akan Terkunci Lagi Oke Sudah Terhubung Kita Coba Next Jangan Salin Kita Akan Coba Tetap Kita Tunggu Apakah Miklot Tertaut Oke FRP Nya Atau Email Yang Digunakan Sebelum Handphone Ini Terreset Sudah Bisa Kita Tembus Ya Bisa Kita Lewati Berarti Bisa Dipastikan Untuk FRP Nya Hilang Akankah Miklot Nya Bisa Kita Gunakan Lagi Saya Rasa Ini Aman Kita Tunggu Masuk Ke Akun Mi Anda Oke Alhamdulillah Berarti Ini Bisa Dipastikan Miklot 12 Miklot Nya Clean Bisa Dipakai Lagi Bisa Kita Lewati Untuk Akun Mi Nya Dan Handphone Sudah Kembali Normal Ya Tentunya Oke Kita Tunggu Hingga Masuk Ke Menu Bisa Kita Lewati Semuanya Dengan Mudah FRP Sudah Cebul Untuk Miklot Nya Sudah Aman Atau Sudah Bisa Kita Gunakan Kembali Pengaturan Selesai Selamat Menggunakan Kita Tunggu Sebentar Oke Oke Kita Langsung Menuju Ke Setelan Ya Kita Langsung Menuju Ke Setelan Atau Pengaturan Kita Coba Cek Untuk Redmi 6A MIUI Global 11.0.9 Untuk IMEI nya Kita akan Cek IMEI aman Berarti Sudah Tidak ada Masalah Masuk Kesetelan Kembali Miklot Nya Sudah Bisa Kita Gunakan Kembali Jadi Tanpa Out Tanpa Bongkar Bongkar Pastikan Untuk Handphone TAM Atau Garansi Resmi Terima Kasih Kepada Master Bay Sudah Dikasih Wajangannya Dan Alhamdulillah Berhasil Tetap Jaga Harga Servisan Jangan Terus Seenaknya Mengasih Tarif Karena Memang Sudah Bisa Mobile Out Atau Bypass Out Bisa Kita Clean Miklot Terus Harganya Ngawur Tetap Jaga Harga Servisan Tutorial Seperti Ini Semoga Bermanfaat Untuk Teman-teman Berarti Untuk Kasus Miklot Garansi Resmi Bisa Menggunakan File Csc Dulu Terus Ke Posisi Fastboot Dan Ires Persis Serta FRP Lalu Lakukan Flashing Global Kembali Dan Alhamdulillah Handphone Ini Sudah Bisa Kita Gunakan Lagi Sekian Tutorial Dari Kami Merapi Flasher Jangan Lupa Like Dan Subscribe Tetap Jaga Harga Servisan Ketemu Lagi Di Line Kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Sampai 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 Sampai